Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa KPU menetapkan 204 juta jiwa terdaftar sebagai pemilih tetap pemilu 2024 dengan jumlah TPS mencapai 820 ribu. Jawa Barat menduduki urutan pertama sebagai provinsi dengan pemilih terbanyak, yaitu 35 juta pemilih. Rapat plenot terbuka, rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat nasional pemilu tahun 2024 berlangsung di gedung KPU Jakarta pada minggu siang. Rapat rekapitulasi DPT dipimpin ketua KPU Hashim Asari dan dihadiri 6 komisioner KPU, 18 perwakilan partai politik beserta pemilu, serta anggota bawaslu dari 38 provinsi. KPU menetapkan DPT nasional sebesar 204 juta 807.222 jiwa. Dari jumlah tersebut, 52 persennya merupakan pemilih muda. Sementara pemilih berusia di atas 40 tahun berjumlah sekitar 98 juta atau 48 persen. Provinsi Jawa Barat memilih DPT terbanyak dengan 35,7 juta di susul Jawa Timur dengan 31,4 juta. Sedangkan DKI Jakarta mencatatkan 8,2 juta pemilih. Untuk pemilu tahun 2024, baik dalam maupun luar negeri, sebanyak 204-807-222 pemilih. Bapak Ibu sekalian, tadi dalam rapat kita menerima banyak sekali masukan dan tanggapan dan semuanya sudah ditindak lanjut, bahkan sampai dengan KPU Kabupaten Kota direkap, lalu kemudian KPU Provinsi dan tadi di KPU Republik Indonesia untuk dijelaskan sekali lagi persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Masyarakat dapat mengakses terkait daftar pemilih tetap ini melalui website dengan memasukkan di pada kolom yang tersedia. Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari untuk memilih anggota DPR-DPRD, anggota DPD, serta pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, Tri Julianti, I News melaporkan.